Kalau kita belajar Islam itu, belajar syariat, para ikhwan, para akhwat, para ashab, para ahbab, yang saya cintai karena Allah, itu hendaknya salah satu pembahasan di dalam fikih itu adalah menghargai khilaf bainal ulama' atau bainal fukuhah. Menghargai perbedaan pendapat di kalangan para ulama', para fukuhah, ahli fikih. Artinya apa? Kita tidak bisa dalam fikih itu memaksakan kehendak. Jadi kalau ada yang tidak maulid, tidak apa-apa, biarin saja. Jangan dijelek-jelekkan. Begitupun yang mengadakan maulid, jangan dijelek-jelekkan. Saya menurut pendapat saya, saya tidak mengadakan maulid. Karena mungkin begini, 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 tidak apa-apa, hormati. Dengan itu, Islam itu akan jadi rahmatan lil'alami. Saling dukung, saling asah, saling asuh, saling asih. Pokoknya, semuanya adalah dalam rangka kebaikan. Tawasaw bil haqq, tawasaw bil sabr, tawasaw bil marhamah. Nah, tapi bagi yang mengadakan maulid, saya ingin menyampaikan, kenapa saya mengadakan maulid? Kalau dikatakan, apakah maulid nabi itu ada dalilnya? Kalau kita hanya berpegang dalil itu adalah apa yang dilakukan Rasul dan para sahabat, maka banyak yang tidak dilakukan Rasul dan sahabat, dilakukan pada saat ini. Kalau kita hanya berdalil, semua dalil itu adalah yang dilakukan Rasul dan para sahabat, maka tidak perlu ada ilmu fikih. Tidak perlu ada usul fikih. Tidak perlu ada kawait fikhiyah. Tidak perlu ada empat mazhab. Cukup buka Quran, buka hadis. Kalau sahih atau hasan, selesai. Kenapa ada ilmu fikih? Kenapa ada usul fikih? Kenapa ada kawait fikih? Karena yang namanya dalil tidak bisa. Hanya dengan lihat Quran, sunnah yang sahih, selesai. Tidak begitu. Contohnya maulid. Bagi yang melaksanakan maulid, isyarah tentang maulid itu jelas di dalam Quran. Mana, babe? Salah satunya di dalam surah Maryam. Ayat yang ke-33 Allah sebutkan di situ. Bahwa ketika Nabi Allah Isa AS yang Nabi Isa ini punya mu'jizat. Mu'jizatnya apa? Salah satunya. Dari kecil bayi sudah bisa ngomong. Ibu ada yang punya bayi. Kalau baru lahir bisa ngomong apa enggak? Kalau bisa ngomong ibunya lari. Wah ini bayi apa ini? Bayi apa jin ini? Atau malaikat. Lari. Nabi Allah Isa itu baru lahir, sudah bisa bicara. Kata-katanya diabadikan dalam Quran. Salah satunya adalah ayat ke-33 surah ke-19. Surah Maryam. Kata Nabi Allah Isa AS A'udhu Billahi Minashyantanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Wassalamu alaiya yawm awlidtu wa yawm amutu wa yawm uba'atuh haya Yang bilang hari lahirnya Nabi Isa ada keberkahan siapa? Nabi Isa AS Bukan lagi hadir sahih Ayat Al-Quran Al-Kari Ada yang bilang Bip itu kan syariat mangkoblana Syariatnya Nabi Isa Kita kan bukan agamanya Nabi Isa Di 18 ayat sebelum itu Yaitu ayat ke-15 Tadi ayat ke-33 Di ayat ke-15 Allah berfirman Tentang kelahirannya Nabi Yahya AS Apa kata Allah? Salamun alaihi yawm awlidu wa yawm amutu wa yawm yuba'atuh haya Keselamatan, keberkahan, kesejahteraan, ketenangan, ketentraman pada hari Nabi Yahya dilahirkan Pada hari dia diwafatkan dan pada hari dia dibangkitkan kembali nanti oleh Allah SWT Yang bilang hari lahirnya Nabi Yahya ada keberkahan siapa? Allah Jalla wa'ala Dari dalil itu para ulama menyatakan Kalau hari lahirnya Nabi Isa, Nabi Yahya itu ada keberkahan Apalagi kelahiran Nabi Muhammad SAW Jadi jangan disamain lahirnya Nabi dengan lahirnya kita Madain perayaan kelahiran itu Peringatan kelahiran kan kayak orang kafir Ulang tahun Kalau kita tidak sama Nabi Kita kan bukan Nabi Kalau kelahiran kita boleh gak? Ya sebagian bilang boleh, sebagian bilang gak Kalau saya bilang boleh gak apa-apa Ya tapi ada yang gak, gak apa-apa saling menghormati aja Kalau Islam itu saling menghormati, enak apa gak? Aman apa gak? Yang saya ingin sampaikan adalah kenapa saya melakukan itu Dalilnya jelas dalam Quran Ada lagi yang menanyakan, babe Itu kan dalam Quran Dalam sunnah ada gak? Hadis yang sahih Yang menyatakan kelahiran Nabi Muhammad SAW Itu beda dengan Kelahiran orang lain Di dalam hadis yang direwatkan oleh Imam Muslim Dalam sahihnya Sekali lagi, hadisnya adalah sahih Muslim Juga direwatkan oleh Imam Abu Dawud Tirmidhi Ibn Majah Nasa'i Sahabu Sunan Hadisnya sahih Dikatakan ketika Nabi ditanya Kenapa Ya Rasulullah Anda itu berpuasa Senin Kemis Maka Kata beliau Karena pada hari itulah saya dilahirkan Dan pada hari itulah saya Dalam satu riwayat dikatakan diturunkan Quran Dalam satu riwayat dikatakan nanti dibangkitkan Tapi Hari saya dilahirkan Rasul puasa pada hari Kelahiran beliau Artinya ada ibadah Pada saat hari kelahiran beliau Nah itu Dari sunnah Hadis yang sahih Beb ada gak dari akar sahabat Ini supaya kita tahu Tapi selesai ini jangan dikulir Terus maksain sama orang yang gak maulid Makanya harus maulid Itu Jangan Ini supaya kita Kalau melakukan sesuatu jelas Semuanya harus ada jelas Argumentasinya Dalilnya Ada gak akar sahabat Tentang bahwa maulid nabi itu beda dengan yang lain Bahwa maulid nabi itu ada keberkahannya Ada kelebihannya Sahabat memuliakan itu Di dalam Kitab Al-I'lan Al-Hafiz Al-Sakhawi Ini seorang ulama Ahli hadis Ibu-ibu sekalian Dan kalau orang Arab Zaman dulu Salafus Salih Itu kalau disebut Al-Hafiz Itu berarti Minimal hafal Seratus ribu hadis Kalau zaman kita sekarang Hafiz itu apa Hafiz Kur'an Siapa Hafiz Atau Hafiz Artinya Hafiz Kur'an 30 juta Kalau orang dulu Ulama Salafus Salih Itu disebut Hafiz Hafiz hadis Minimal Seratus ribu hadis Berikut sanat dan matannya Baru disebut Al-Hafiz Nah Al-Imam Al-Hafiz Al-Sakhawi Seorang ulama Ahli hadis Itu dalam kitabnya Menyampaikan Atar sahabat Pada saat Zaman Amirul Muminin Umar Ibn Al-Khattab Waktu itu Rapat Para sahabat Rapat itu Untuk menentukan Tahun baru Islam itu Akan dimulai Kapan Para sahabat Terbagi Empat pendapat Pertama Menyatakan Kita pakai Tahun baru Islam itu Awalnya Pada hari Kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi wa'alaikumsalam Ini kita sekali Majlis begini Ngucap salawat Sekian kali Itu Allah Sepuluh kali Bersalawat Kepada kita Dalam hadis saya Jadi jangan sampai Kita lupa Ngucap salawat Karena itu Luar biasa Ini satu kali Majlis Berkali-kali Kita salawat Sama Nabi Sallallahu alayhi wa'alaikumsalam Jadi Yang pertama Menyatakan Yuk kita pakai Hari lahirnya beliau Pendapat kedua Menyatakan Yuk kita pakai Hari beliau Diutus jadi Nabi Ya Pendapat ketiga Menyatakan Yuk kita pakai Hari di mana beliau Hijrah Ke Madinah Pendapat keempat Menyatakan Yuk kita pakai Hari wafatnya Nabi Muhammad Sallallahu alayhi wa'alaikumsalam Ada empat pendapat Lalu mereka bermusyawarah Di para sahabat Nabi Termasuk Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab Dan juga yang lain Ya Ada Sayyidina Uthman Sayyidina Ali Banyak ini Sahabat-sahabat besar Ya Dari empat pendapat Itu dipilihlah Bahwa Awal tahun Islam itu Diambil dari Hijrahnya Nabi Muhammad Sallallahu alayhi wa'alaikumsalam Maka sampai sekarang Namanya tahun baru Hijrah Tapi Kelahiran Nabi Itu disebut Dalam Dalam Musyawarah itu Artinya apa Nggak ada tuh disitu Yang bilang Bid'ah jangan Jangan omongin Maulid Nabi Bid'ah itu Sahabat menganggap Sesuatu yang istimewa Akhirnya Nabi Buktinya ada yang Berpendapat begitu Walaupun pada akhirnya Berdasarkan musyawarah Dipilih pada saat Hij Hijrah Nah dari sini Kita belajar Dari para sahabat Kita hormati Orang melakukan Memperingati maulid Nabi itu Ada dalilnya Sahabat pun memuliakan itu Buktinya ada yang Berpendapat begitu Ya Itu Akhar Dari para sahabat Bid'ah ada Nggak pendapat Ulama'nya Pendapat ulama'nya Lebih banyak lagi Ya Tadi Kur'annya jelas Hadisi jelas Akhar sahabatnya jelas Pendapat ulama' Banyak Di antaranya Siapa Bid' Di antaranya Al-imam Al-Hafiz Al-Suyuti Rahimahullah Ta'ala Anhu Itu menyatakan Maulid Nabi Dilakukan Silakan Al-imam Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani Menyatakan Silakan Mau melaksanakan Maulid Nabi Dan banyak lagi Ya Sampai Sekali ber Al-imam Al-Ghahabi Rahimahullah Ketika Menyampaikan Yang pertama kali Maulid Itu kan namanya Raja Mudhaffar Yang ada in Maulid Nabi Pertama kali Raja Apa namanya Mudhaffar ini Namanya Abu Sa'id Al-Kuburi Itu yang pertama kali Imam Al-Ghahabi Menyampaikan Tentang Raja Mudhaffar Sunniyah Apa namanya Beliau ini adalah Seorang ahlu sunnah Yang Yang baik Beliau seorang Yang alim Beliau seorang Yang dekat Sama Allah dan Rasul Dipuji Sama Imam Al-Ghahabi Dan beliau Melakukan Maulid Nabi Besar-besaran Di zaman Itu Al-Imam Al-Hafid Al-Ghahabi Al-Imam Ibn Khadir Yang memuji beliau Tidak ada masalah Jadi Sekali lagi Mau tidak maulid Tidak apa-apa Yang mau maulid juga Tidak apa-apa Tapi yang salah Jangan ribut Wah saya Lebih kuat Dalilin Tidak apa-apa Tapi jangan Bidak Dunalah Finna Halulahulahulahulahulahulahulahulahulahulahulahulahulahulahulahulahulahulahulahulahulahulahulahulahulahulahulahulahulahulahulahulahulahulahulahulahulahulahulahulahulahulahulahulahulahulahulahulahulahulahulahulahulahulahulahulahulahulahulahulahulahulahulahulahulahulahulahulahulahulahulahulahulahulahulahulahulahulahulahulahulahulahulahulahulahulahulahulahulahulahulahulahulahulahulahulahulahulahulahulahulahulahulahulahulahulahulahulahulahulah Terima kasih telah menonton